Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan mempraktekan bagaimana caranya menggunakan aplikasi Zotero untuk keperluan pengutipan dan penulisan daftar pustaka di karya tulis ilmiah kita Pertama-tama yang kita lakukan adalah memastikan bahwa aplikasi Zotero telah terinstall di komputer yang kita gunakan Cara menginstall Zotero telah saya sampaikan juga di video saya sebelumnya Teman-teman bisa lihat video tersebut jika belum tahu cara menginstallnya Nah salah satu kelebihan Zotero ini dibandingkan dengan aplikasi referensi yang lain adalah gratis Jadi kalau aplikasi yang lain seperti EndNote itu berbayar kalau Zotero teman-teman bisa akses dan install secara gratis Nah setelah aplikasi Zotero terinstall di komputer yang kita gunakan Maka kita langsung saja buka Microsoft Office Word Di mana kita akan mengetik karya tulis ilmiah kita Nah ketika kita buka Office Word ini maka kita akan melihat ada menu Zotero di bagian atas disini Itu tandanya bahwa aplikasi Zotero ini telah terinstall dan telah terhubung dengan Microsoft Office Word Kalau kita klik maka akan muncul beberapa opsi Misalnya Add atau Edit Citation Kita bisa lihat disini jenis atau style pengutipan yang bisa kita pilih Tergantung dari format yang ditetapkan oleh institusi atau kampus di mana kita menulis pengitian Nah karena aplikasi Zotero ini telah terinstall Maka selanjutnya kita akan mempraktekan mengutip beberapa referensi dan menampilkannya di Microsoft Office Word yang kita kerjakan ini Disini saya akan mencari referensi di Google Scholar Mengenai cara mencari referensi yang berbobot teman-teman juga bisa lihat pada video saya sebelumnya Misalnya saya ingin mencari referensi tentang kriteria guru ideal Maka saya mengetik di Google Scholar kriteria guru ideal Maka akan muncul banyak referensi yang berkaitan dengan kata kunci yang saya ketik tadi Nah disini saya pilih referensi paling atas Saya buka Dan ini dia hasilnya Nah setelah itu saya ingin buka referensi yang lain Misalnya yang kedua ini mewujudkan guru SD yang ideal Terus saya download lagi Dan ini artikelnya Nah tugas kita selanjutnya adalah Membaca isi dari artikel referensi yang kita telah download atau kita buka Nah kita lihat apakah ada yang bisa kita kutip di dalam Nah anggaplah ada dan saya ingin mengutip bagian ini Yaitu hasil penyitian pada artikel disini Nah kemudian saya copy bagian yang ingin saya kutip Lalu saya salin di Microsoft Office Word Dimana saya menulis karya tulis saya Perlu diingat bahwa apa yang saya copy dan paste disini Itu bukan kata-kata saya Jadi apa yang harus kita lakukan adalah Pertama kita harus menulis sumbernya Supaya kita terhindar dari plagiat Yang kedua adalah sebaiknya kita paraphrase Nah mengenai paraphrase kita tidak akan bahas disini Karena saya cuma mau menampilkan Bagaimana mengutip dengan menggunakan Zotero Nah untuk menambahkan sumber dari kutipan yang telah kita copy tadi Kita langsung saja buka Google Scholar Dan kita lihat artikel yang kita download tadi Nah disini teman-teman lihat ada ikon tanda petik 2 disini Kalau teman-teman klik maka akan muncul berbagai format pengutipan Kalau kita pakai EndNote maka kita akan memilih EndNote Seperti yang saya jelaskan pada video saya sebelumnya Tapi karena yang kita pakai adalah Zotero Maka yang kita pilih adalah Refman Setelah kita klik Refman Maka referensi ini akan otomatis tersimpan di Zotero Sekarang kita buka Zotero Dan disini kita lihat referensi tersebut telah tersimpan Kriteria guru sekolah dasar ideal Selanjutnya kita lakukan hal demikian untuk referensi yang lain Kita klik tanda kutip ini Terus kita pilih Refman Dan referensi tersebut akan tersimpan ke Zotero Kita buktikan disini sudah ada 2 referensi yang tersimpan Karena sudah 2 yang kita masukkan dari Google Scholar Nah selanjutnya kita akan menulis sumbernya di Microsoft Office Word Nah kita buka tulisan kita Nah kita akan cantumkan sumbernya disini Dimana tulisan ini ditulis oleh Charisma Maka klik Add atau Edit Citation Lalu kita tulis nama penulisnya yaitu Charisma Nah disini sudah muncul judul tulisannya Kita klik maka otomatis muncul sumbernya disini Selanjutnya kita akan mengutip sumber yang lain Misalnya di artikel ini Saya ingin mengutip arti seorang guru Oke saya copy Terus saya salin ke Office Word Dan saya mau cantumkan sumbernya Tinggal lakukan seperti cara tadi Kita klik Add atau Edit Citation Tapi sebelum itu saya mau lihat dulu siapa namanya Ini namanya Solika penulisnya Terus kita ulang Add atau Edit Citation Klik tulis Solika Nah disini sudah ada judul artikelnya Kita klik maka akan muncul sumbernya Yaitu Solika Di tulisan yang kita copy tadi Nah selanjutnya saya ingin menulis daftar pustaka Saya langsung menuju ke halaman terakhir Dan menulis daftar pustaka Sebagai judulnya Agar daftar pustakanya muncul secara otomatis Maka kita klik Add Atau Edit Bibliography Maka akan muncul secara otomatis Seperti yang kita lihat disini Sampai sini sudah jelas bagaimana Menggunakan Zotero untuk mengutip Menulis sumber dan menampilkan daftar pustaka secara otomatis Coba kita tambahkan referensi yang lain Kita buka Google Scholar Dan kita cari referensinya mana yang kita ingin pilih Misalnya ini Kita buka Setelah itu kita baca Kita baca isinya Apakah ada yang bisa kita kutip Misalnya kita ingin mengutip Bagian ini Saya lakukan cara yang sama Saya copy Dan saya salin Di Office Word Kemudian kita kembali ke Google Scholar Saya klik Tanda kutip Saya pilih Refman Otomatis tersimpan ke Zotero Nah disini sudah tersimpan referensi yang saya simpan tadi Nah kita kembali ke Microsoft Office Word Untuk menulis sumbernya Kita klik Add Citation Lalu saya mau nulis judulnya bukan penulisnya seperti cara tadi Saya tulis sistem Maka sudah muncul judulnya disini Tinggal klik dan otomatis tersimpan sumbernya dan juga daftar pustakanya Nah di Zotero kita juga bisa mengatur jenis pengutipan atau jenis daftar pustaka yang kita ingin gunakan Caranya kita pilih dokumen preferences Lalu disini akan muncul berbagai pilihan yang bisa kita pilih Misalnya kita klik Funcover berarti kita pilih funcover style Untuk penulisan daftar pustaka Kita klik OK Maka disini otomatis berubah jadi nomor Jadi pengutipan secara nomor Di daftar pustaka juga akan diurut dengan menggunakan nomor Kalau kita mau ganti lagi Kita klik dokumen preferences Kita pilih style yang lain Misalnya disini EPA Edisi K7 Maka otomatis akan berubah ke EPA style lagi Nah kalau kita misalnya ingin menambahkan nomor halaman di sumber tulisan kita Kita tinggal tulis secara manual Misalnya P.4 berarti halaman 4 Kemudian kita klik refresh Yes Maka ini sudah tersimpan Kita lihat daftar pustakanya Tidak ada yang berubah juga Saya kira cukup saja penjelasan tentang penggunaan Zotero Dalam mengutip Menulis sumber dan daftar pustaka Nantikan video saya selanjutnya Berkaitan dengan Zotero Dan juga materi-materia penelitian yang lain Semoga video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton